Halo, Assalamualaikum sahabat Fonisela, dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam kondisi sehat walafia, tetap semangat menjalani kehidupan ini ya, meskipun pasca pandemi, belum berarti pandeminya reda bener-bener ya, karena tetap masih mengintai kita ternyata covid-19 ini ya, yuk tetap semangat, tetap berpikir yang positif, kurangi stres, jangan stres-stres yang berlebihan, nah stres sikit lho re, stres ini saya ingin bercerita tentang stres ya, stres itu adalah biang segala penyakit, meskipun sampai yang sudah berolahraga setiap hari, seminggu, dua kali, tiga kali, naik sepeda, kek lari, kek jogging, kek senam, kek apa kek, dan menerapkan pola, berusaha makan pola, menerapkan pola makan hidup yang sehat, dengan banyak sayur lah, protein, segala macam, tapi kalau kita stres, weh rusak ke apa, beneran itu ya, coba kita lihat yang titik puspa, beliau tuh orangnya kan sangat higienis ya, menerapkan pola hidup yang bagus gitu, tapi gak tau kita di dalamnya bagaimana, ada stres atau apa, karena terkena kanker juga, seperti juga sahabat ganteng Bang Indra L. Brookman, dan beliau tuh rajin olahraga, coba makanannya juga dijaga, tapi karena faktor psikis akhirnya kena hipertiroid juga, hipertiroid, ah gak lesa hipertiroid ya, hipertiroid, itu kan penyakit yang tentang psikis juga ya gitu, dan saya juga, percaya gak percaya, bener apa enggak gitu, saya juga tahun lalu tuh kena tumor payudara, jadi di sebelah kanan saya, payudara kanan tuh ada 4 kista, 4 tumor kecil-kecil, dan 1 gede ya, 1 gede dan 3 nya kecil-kecil, dan yang payudara sebelah kiri tuh ada satu yang sedang gitu lah, itu juga bisa karena faktor psikis, tapi makanan juga sangat berpengaruh ya, kalau kista tuh sepertinya dari makanan deh, karena saya tuh suka makan mie ayam, yang ayam-ayamnya, bukan ayam kampung yang saya makan kan, kalau kita jajan kan begitu ya, ayam-ayam negeri gitu lah, jadi karena sering banget makan ayam-ayam, yang tadi semur diapain gitu, jadi ya, atau, atau juga makanan-makanan yang berpengawet, karena saya kadang-kadang suka makan sosis, terus ya begitulah pakai, bukan-bukan ini, maksudnya pakai MSG, pakai MSG, itu juga ngeri banget, pokoknya yang berpengawet, berpewarna, begitu deh, karena enak memang kan, sakitnya enaknya sampai lupa, sampai lali dengan kesehatan sendiri kan ya, jadi efeknya ke badan kita dicampur, saya juga stres waktu itu, bapak saya sakit kan, 4 tahun kena stroke, tahun 2018 beliau meninggal, saya rupanya kecampur stres juga di situ, saya antara siap, gak siap kehilangan orang tua saya, tahun Desember, 26 Desember 2018, bapak saya wafat, eh Masya Allah, Astagfirullahaladzim, tahun berikutnya, tahun 2019, tanggal 1 Juni, ibu saya menyusul, terkena sakit kanker, ovarium, di situ, dari, benar-benar stresnya itu numpuk, meskipun, meskipun saya, alhamdulillah sekali, doa saya dikabulkan Allah ya, dengan, saya bisa merawat, bapak saya dan ibu saya, meskipun hanya seminggu, dua minggu, saya bisa menyaksikan, dan beliau mengembuskan nafas terakhir di depan saya, dan itu, merawat orang sakit itu kan juga capek gitu ya, tapi insya Allah saya ikhlas, di situ akhirnya stres, saya gak siap kehilangan orang tua saya, tinggulah stres yang saya pendem, karena saya bukan orang yang mudah cerita kemana-mana gitu ya, akhirnya jadilah ke diri saya sendiri, mungkin ya jadi kista itu, jadi kista di payudara saya itu, untungnya kata dokter kok, untung ini hanya kista mbak, gitu, jadi tumor jinak, coba kalau serem menjadi kanker ganus kan ya, oleh stafu azim, jangan sampai ya, nah disitu, akhirnya saya jadi rutin ke rumah sakit, dan kata dokter mbak, bufoni dikurangi ya, makanan-makanannya dijaga gitu, maksudnya dijaga makanan-makanannya, supaya makan-makanan yang sehat, dan pesikisnya juga dijaga gitu, supaya gak jadi penyakit ya, jadi buat sahabatku, yang saat ini sedang sakit, tetap semangat, ubah pola pikir kita, jangan stres, kurangi stres, kita manage stres kita, menjadi meminimalisir banget gitu ya, supaya penyakitnya cepat-cepat kabur, cepat-cepat hilang gitu, dan ikuti anjuran dokter, minum obat teratur, jaga kesehatan, jangan banyakin begadang, karena ternyata menurut, menurut berbagai penelitian, dan begadang itu, akan menimbulkan, menyebabkan salah satu faktor, sebab timbulnya penyakit stroke dan kanker, dan ini terbukti pada orang tua saya, ini percoyok gak percoyok ya, tapi ternyata ini terbukti ke orang tua saya, beliau terkena, jadi bapak saya terkena stroke, dan ibu saya terkena kanker, ya, oke, semangat sahabatku semua, tetap semangat, jangan patah semangat, positive thinking, oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, olahraga, olahraga, siap olahraga, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,